Kita beralih ke informasi lain pemirsa, dampak melonjaknya tagian listrik bulan Juni dirasakan sejumlah masyarakat. Sayangnya penyelesaian dari pihak PLN masih belum jelas. Melonjaknya tagian listrik, pelanggan dinilai paling dirugikan, apalagi tanpa sosialisasi. Terima kasih. Hingga dua kali lipat dari sebelumnya. Padahal menurut Giatri, dirinya terdaftar sebagai pelanggan dengan daya listrik 900 volt ampere bersubsidi. Giatri sendiri meyakini penggunaan listriknya masih normal seperti bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada penambahan aktivitas sehari-hari sehingga kenaikan tagihan tersebut dinilai memberatkan. Kurang lebihnya saya pakai itu perbulannya 300, bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Sekarang di atas 500 sangat terasa, gak ada penambahan pemakaian. Puasa kemarin kami bangun jam 3, kami tidur biasa jam 10 sudah tidur, sudah mati-matiin lampu. Terkait hal ini, PLN menegaskan bahwa tingginya aktivitas masyarakat di rumah saat PSBB menyebabkan lonjakan tagihan listrik. Nah jadi apa yang terjadi? Itu polumen yang naik. Polumen yang naik menyebabkan tagihan naik. Itu kenapa polumennya bisa naik? Pertama itu kalau kita lihat, karena adanya PSBB, adanya COVID-19, maka kita dianjurkan pemerintah untuk stay at home. Namun tim Delik justru menemukan rumah yang tidak ditempati selama 40 hari, tagihan listriknya justru ikut melonjak. Kepada kami, Nuri Samsi mengaku terkejut saat mengetahui tagihan listrik di rumah barunya mencapai 800 ribu rupiah. Saya bayar kan, gimana untuk tagihan listrik sekarang? Nah ini, lagi pusing juga mbak. Aduh, ini jadi listrik. Bulan kemarin kan nggak saya tempatin nih rumah. Nah, pas datang-datang saya cek kenapa jadi 800 ribu. Nah, harusnya kan kalau nggak ditempatin, ya cuma abonemen aja, bayar abonemen gitu. Listrik merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, di mana hampir seluruh kegiatan manusia bergantung pada keberadaan listrik. Sayangnya, kebijakan PLN dalam menetapkan nilai tagihan listrik justru berimbas pada melonjaknya besaran biaya listrik masyarakat.